PENJELASAN USTAD SOLMED SOAL NIKAH SIRI YANG DILAKUKAN LESTI KEJORA DAN RISKI BILAR Pernikahan Siri Lesti Kejora dan Rizki Bilar masih menjadi perbincangan hangat. Tak sedikit masyarakat yang mempermasalahkan keputusan mereka soal ijab kabul dua kali. Ramainya pemberitaan tentang pernikahan Siri dan dua kali ijab kabul turut ditanggapi oleh Ustadz Solmet. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube Cumi Cumi, Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021. Kepada awak media, Ustadz Solmet menjelaskan apa yang dimaksud dengan nikah Siri. Ia menyebut bahwa nikah Siri memiliki arti senyap dan diam. Kenapa disebut Siri? Siri itu artinya senyap, diam, gak kedengaran, sirk, jelas Ustadz Solmet. Sehingga menurutnya, wajar jika pernikahan Siri tidak diumumkan sebelumnya ke publik. Dari namanya aja udah sirk, senyap gak kedengeran. Jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun, kata Ustadz Solmet. Jadi wajar kalau tidak ketahuan sama siapapun, sambungnya. Lebih lanjut, suami April Jasmine ini berujar bahwa ijab kabul dua kali seperti yang dilakukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak melanggar hukum syariat. Bicara soal hukum, pertama tidak mengapa. Yang kedua, juga tidak membatalkan pernikahan yang awal. Jadi dengan ijab kabul kembali, terang Ustadz Solmet. Akad nikah kembali padahal kemarin sudah nikah, Siri itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan tidak masalah secara hukum. Lepasannya 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 Kemarin mencobain yang rasa keju. Itu enak banget. Karena aku pesan lagi Yang ini, blonese crispy yang rasa Coklat. Coklat chips. Enak. Pokoknya, untuk aja cek sekarang. Nih, ini enak banget. Apalagi kalau pas santai pake skin care. Terus aku biasanya langsung pake ini. Ini bentuknya roller gitu. Batu giyok. Ini buat mata. Nih, aku kemarin belinya di Tokopedia. Nah ini sama temen aku ternyata ada di Tokopedia. Buruan, suha emang. Rekuai. I-I-I. I-I. I-I.